Halo, Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi di channelnya Ami dan Mama Tips lokal ini Mama akan membahas tentang Tips aman menjadi pengguna sosial media aktif Bagi kita para istri prajurit Tapi semua tips di dalam video ini Berdasarkan dari tips alam Mama pribadi ya Terus udah gitu, yang kedua Memang ini kondisinya di mobil Tapi Mama pastikan mobilnya sekarang gak jalan Jadi insya Allah ini akan lebih aman Oke gak pake panjang lebar lagi Langsung aja kita ke tips-tipsnya Berhubung yang kali ini tipsnya agak sedikit panjang-panjang Makanya Mama punya contekan di bawah Jadi kalau nanti sedikit lihat-lihat ke bawah Berarti itu lagi lihat contekan Kita ngaku aja jujur sebelum ketangkap sama dosen Tips aman yang pertama, bersosial media alam Mama Sebaiknya kita, terutama istri prajurit ya Tidak mengunggah atau mengupload Hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan suami kita Misalnya berupa foto, video, screenshot, percakapan Kemudian atau bisa juga berupa rekaman suara Yang berhubungan dengan kedinasan itu seperti apa? Contohnya seperti surat perintah Terus atau mungkin surat tugas Atau mungkin lapsit video yang berhubungan dengan satu peristiwa Yang tidak harus di-share keluar Oke, yang selanjutnya Tidak memposting foto Yang pertama, foto suami kita menggunakan seragam dinas lengkap ya Dengan atributnya Kemudian yang kedua, foto kita pribadi Menggunakan pakaian seragam organisasi Atau yang ketiga, foto di lokasi pengalaman militer Atau di kantor dinas Dengan pose-pose yang kurang baik Atau tidak mencerminkan kepribadian sebagai Apain deh Tidak mencerminkan kepribadian sebagai prajurit Atau istri prajurit ya Oke Yang ketiga Tidak membagikan informasi yang kita belum tahu Kepastian atau kebenaran dari informasi tersebut Bisa saja informasi yang kita dapat itu ternyata sebuah berita bohong Kan tidak mau kita disebut sebagai penyebar berita bohong Jadi pastikan dulu Bahwa informasi yang kita akan bagikan itu adalah Informasi yang benar Cari tahu dari mana sumbernya Baru kemudian bisa kita bagikan di sosial media kita Empat Tidak memposting kegiatan atau acara-acara yang berhubungan Dengan kedinasan tanpa si izin dari dinas Acara atau kegiatan seperti apa yang saya maksud Contohnya misalnya ada kegiatan Ada kegiatan jam komandan Kegiatan latihan Kemudian ada rapat-rapat tertutup Yang tidak harus dikonsumsi oleh publik Atau kita tidak yakin apakah ini bisa dikonsumsi oleh publik atau tidak Sebaiknya minta saran kepada Orang yang kita anggap lebih tahu Misalnya ke staff personil Atau ke Kayak di korem Ke penrem Atau di kodam Di pendam Begitu ya Kita pastikan dulu Ini bisa kita posting atau tidak ya Kemudian yang kelima Hanya memposting hal-hal yang bersifat positif saja Jangan memposting hal-hal yang bersifat negatif Hal yang negatif itu seperti apa sih Misalnya kayak kita memposting ungkapan kemarahan Ujaran kebencian Kemudian berupa kayak ancaman Begitu ya Kepada orang lain Atau mungkin yang berhubungan dengan Pencemaran nama baik orang lain Jadi pastikan kita memposting hal-hal yang sifatnya positif saja Oke Yang keenam Kita tidak perlu menanggapi isu-isu yang sensitif Misalnya seperti isu politik Atau mungkin yang berhubungan dengan Sarah Juga tidak perlu mendiskreditkan Kebijakan-kebijakan Baik kebijakan di dalam institusi militer Atau mungkin kebijakan yang ada di pemerintahan Oke kita masuk ke tips yang ketujuh Bila kita akan membuat postingan berupa tulisan Pastikan kita menggunakan kata atau kalimat yang baik dan benar Postingan berupa tulisan itu bisa kita buat dalam bentuk status misalnya Atau komentar di kolom komentar Atau mungkin kita membuat pesan singkat Lewat way up Ya cek kembali Kalau memang kita rasa ah kayaknya agak meragukan Bisa minta pendapat atau bertanya kepada orang lain Yang kita anggap lebih mengerti Karena seringkali bahasa tulisan itu bisa diartikan berbeda oleh orang yang membaca tulisan kita Terus kemudian yang terakhir Jangan memposting hal-hal yang kurang bermanfaat Atau mungkin malah bisa merugikan diri kita Serta bisa merusak rama baik atau citra organisasi tempat kita bernaung ya Seperti saya di Persit misalnya Atau instansi tempat suami kita bekerja Jangan hanya demi mendapatkan like yang banyak Atau supaya video kita banyak ditonton orang Supaya viral kita ikut-ikutan Mengikuti apa gaya-gaya yang kurang cocok tidak mencerminkan Kita sebagai seorang ibu Sebagai seorang istri prajurit Saya akan genapkan dengan satu pesan Pesannya adalah Ariflah dalam bersosial media Bijaklah dalam bersikap Utamakan sopan santun dalam bertutur kata Dan jadilah seseorang yang bisa menebarkan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk subscribe Supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video saya Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wabillahi Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah